Tadi malem gue udah bilang gini, kita bawainya lebih cepet ya, gue bilang, lo kenapa kata makan malam gitu. Ya karena kan besoknya juga harus berangkat lebih pagi, terus ada apa? Terus ya kan sekolah, terus dia dibalik badan gitu, terus polok gulingnya kan, terus kok gak ada suaranya gitu. Wah males banget nih gue tadi malem kan, kenapa Manuel? Terus dia balik gini, dia balik tapi tangannya sambil ditutup, yuk kita bobo, gue udah mau bahas soal sekolah, Lagi yang setelah dia bilang gini, aku tuh gak suka, kakak itu suka ganggu-ganggu aku dari kelahir. Gini apa hubungannya ya dari jaman sekolah? Terus gue bilang gini, yang penting dia udah gak bahas sekolahnya kan, yaudah sekarang mana mau gimana? Pokoknya aku, kalau aku gitu-gitu terus, nanti kalau kakak ganggu-ganggu, besok aku mau sekolah gimana? Jadi dikasih PR sama gue, kalau dia ingat pada saat kakaknya ganggu sampai dia nangis, nah besok kalau dia mau berangkat, kakaknya gangguin, dia mau sekolah, dia nangis, terus mama udah berangkat gimana? Nah, jadilah harinya gue berangkat baru tadi jam setengah tujuh. Repot, urusan, padahal gak ada yang gangguin juga. Gak ada yang gangguin, terus gue bilang, Manol kakak tuh lagi di kamarnya, lagi bikin berangkat. Iya tapi aku tuh lagi sedih karena ingat kakak ganggu-ganggu terus. Itu udah lama. Dan pas gue lalu gak ada air matanya sama saya, tapi dikicip-kicipin. Kakak tuh juga ganggu, aku mama dari aku ke... Aku lagi, makasih ya Ben, pas gue lagi merem-merem ya female issues, gue buka mata ya. Ben lagi video call sama Sienna sama Ines. Ines gak usah ketawa-ketawa. Pas gue buka mata, Sienna lagi bonggung ngeliatin gue. Makasih nanti ini. Nanti lagi cerita Manol lagi nangis, Sienna jangan diikutin ya. Jangan. Aduh, gak usah diajarin juga. Udah sering. Jadi cuman kira-kira disuruh mau sekolah, diingetin karena hari dia mau sekolah female issues. Toto tadi malam itu Manol berulah bahwa dia bilang bahwa kakaknya itu sering banget gangguin dia. Pada sebenernya enggak. Dari dia kecil sampai bikin dia nangis. Dan dia ngomongin gitu. Kakak itu suka gangguin aku mama. Kalau misalnya gak ada mama, aku diganggu-ganggu kuping aku. Aku sentil-sentil. Tidak ada yang dia bikin PR. Gue bilang gitu. Itulah dia. Setelah lu ada kejadian mencari bantalan, sampai akhirnya ujungnya pura-pura nangis. Sienna gak gitu kan ya? Enggak. Gak sekali. Nanti habis ini aja ya. Ines yang suka nangis kan kalau malam. Ines. Capek. Ines gak suka nangis. Gak suka nangis. Ines itu jarang banget nangis. Kalau nangis dikit banget air matanya. Suaranya aja yang terdengar ya pak. Nanti aja ya abis kita matiin video callnya ya. Baru kita cerita ya. Ayo baik-baik. Happy morning with Indie Band. Chao. Itulah. Terima kasih.